Intro Hai, salam sejahtera bagi semuanya. Tuhan yang kita sembah adalah Allah El Siadai, terus taruh harapan untuk hari-hari ke depan dalam tangan kuasanya. Masih dengan kegiatan-kegiatan online yang harus kita lakukan, berikut ini info yang akan kami sajikan untuk Anda. Gereja melalui tim GBT Christus Alpha Omega peduli COVID, telah menyerahkan bantuan 10 paket sembako ke Polsek, Semarang Tengah. Mari kami mengajak jemaat Tuhan untuk terlibat dalam kegiatan GBT Christus Alpha Omega peduli COVID ini. Mari, ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam setengah 6 sore di channel Youtube at GBTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti Igen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di Youtube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Nambah Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari minggu jam 10 pagi di channel Youtube Nambah Kids Church atau di IGTV at Nambah KC atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut, hubungi nomor WA 0821-3807-5254. God bless you! Sesuai dengan arahan Bapak Gembala, mari kita mengambil bagian dalam seruan doa puasa sedunia yang diadakan pada tanggal 27 April sampai 31 Mei 2020, Aku Merendahkan Jiwaku. Mari ambil bagian dalam rencana Tuhan agar kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097, 072, 071 atas nama Megawati dan Li Irwandi atau dengan scan QR kode berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9-12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12-2 siang dan Minggu jam 10-12 siang di kantor Gembala wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjas Moro setiap hari Minggu jam 9-10 di lobby pintu utama gereja. Amsal 30 ayat 5 mengatakan, Semua firman Allah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ibadah online kita akan segera mulai, persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan bless you all. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Selamat sore, selamat beribadah bersama dengan kami lagi melalui ibadah online ini. Saya percaya sekalipun mungkin kita ada di rumah atau mungkin kita ada dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami datang di hadapanmu sore hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau masih tetap menjaga dan memelihara kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih tetap berdiri, semua karena anugerah Tuhan. Kalau masih kami tetap beribadah bersama Engkau Tuhan, semua karena berkat anugerah Tuhan. Lesbab itu Tuhan mari kau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Tengah ibadah kami, dimanapun kami berada. Melihat acara ini Tuhan. Kami percaya suasana surga ada dalam hidup kami. Tuhan hadir bertata atas puji-pujian umatmu. Lesbab itu sore hari ini Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Sebab Tuhan yang kami sembah. Layak ditinggikan. Selama-lamanya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namamu tinggikan. Namamu diagungkan Tuhan. Haleluya. Kami siap meninggikan Engkau. Bapakku datang. Oh, 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 oh. Bapakku datang. Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab kau serpaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat ku lemah Kau kuanku Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Haleluya Sungguh kau hebat Ajar perkasa Perbuatanmu Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajar perkasa Perbuatanmu Di hidupku Di hidupku Oh 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 Mari bawa ujianmu lebih lagi dihadapan Tuhan Bapakku datang Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Tak usah ku takut Tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab kau setaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tuhan Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat ku lemah Kau ku takut Tak usah ku takut Tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab kau sebesar tak kami Tuhan Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Tak usah ku cemas Kau menghiburku Tak usah ku 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 Aku berbuatkan Oh ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sebuah kau hebat Ajaib berkasa Peguatanku Di hidupku Ajaib berkuatanku Ajaib Tuhan Yang kami sembah Yang kami muliakan Kau dasyat Kau dasyat Tuhan Kau yang mahaya Layak dimuliakan Haleluya 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 Kau berserta kami Tuhan Kami tidak takut bahaya Sebab Allah Yang hidup bersama kami Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Nama yang besar Dan yang ajaib Melayang disembah selamanya Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah Oh, glory, glory bagimu Kami tidak perlu takut sebab Allah yang kami sembah beserta dengan kami Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan Kami akan tetap kuat dan terus akan memandang segala kemuliaanmu Sebab Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kami Hallelujah Biar dari mulut kami terus memuji-muji nama-Mu yang dasyat Tuhan Hallelujah Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapak Katakan kekuatan hanya dalam hadiratmu Tuhan Kekuatan ku hanya dalam hadiratmu Yesus ku hanya kau lah segalanya Ku yakin kau hadiratmu Tuhan 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 Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Katakan kemenangan terjadi disini Terjadi disini Haleluya Haleluya Kami percaya Tuhan Kemenangan terjadi dalam hidup kami Haleluya Pari lebih lagi tinggikan Tuhan Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapak Kekuatan ku hanya dalam hadiratmu Yesus ku hanya taulah segalanya Oh ku yakin ku yakin kau hadiratmu Kau hadiratmu di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Katakan kemenangan terjadi disini Haleluya Oh ku yakin kau hadiratmu Kau hadiratmu di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kau nyata disini Kau nyata disini Tuhan Kemenangan terjadi disini Terjadi disini Setelah jiwaku Setelah jiwaku Setelah jiwaku Memutimu Katakan kau besar Katakan kau besar Ku kuasa yang tak terbatas Kau nyata disini Kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Haleluya Haleluya Terjadi disini Terjadi disini Kemenangan 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 terjadi disini dengan Tuhan, meskipun kami tidak bertatap muka baik kami yang ada di gereja, maupun kami yang sedang di rumah atau dimanapun, tapi kami percaya roh kudus yang kau hadir engkau akan mengajar dan menjamah setiap kami ya Tuhan terima kasih ya Bapak roh kudus bimbing dan ajar setiap kami Tuhan biar pengurapanmu nyata baik kami yang ada di mimbar ini, maupun juga setiap kami jemaah Tuhan yang sedang bersekutu bersama-sama dimanapun mereka berada terima kasih Tuhan kami siap untuk belajar kebenaran firmanmu pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin shalom kita sudah lebih dari mungkin satu bulan setengah ini tidak bisa beribadah di gereja saya berharap meskipun seperti itu setiap jemaat yang saat ini sedang di rumah atau sedang mendengar firman Tuhan tetap dalam kondisi sehat kuat di dalam Tuhan khutbah hari ini atau yang saya sampaikan saya beri judul kembali ke jalur yang benar kalau kita merenungkan ini pasti dalam pikiran kita berkata wah kalau begitu saya sedang ada dalam jalur yang salah nah kita akan coba telusuri supaya kita kalau memang benar jalur kita salah kita harus kembali ayat yang kita akan baca dari Yakubus 4 ayat 13 sampai 17 nanti bisa tolong dibacakan Yakubus 4 ayat 13 sampai 17 Yakubus 4 ayat yang ke 13 sampai yang ke 17 jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa tujuan khutbah kita hari ini adalah kita didorong untuk kembali mencari dan hidup dalam kehendak Tuhan tadi kita baca di dalam ayat yang ke 17 firman Tuhan mengatakan begini jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa mengapa tidak berbuat baik adalah perbuatan dosa beberapa minggu ini kita belajar dari firman Tuhan supaya kita kembali dan dalam pikiran kita mungkin kita berpikir saya sudah kembali saya sudah datang pada Tuhan karena saya yang tadinya berdosa yang tadinya saya mencuri yang tadinya saya mungkin korupsi yang tadinya saya hidup tidak benar sekarang sudah kembali benar hanya belum berbuat baik dan ternyata kalau kita baca tadi dikatakan kalau kita tahu harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya kita berdosa saya sengaja melatar belakangi perkataan ini dengan gambar kalau Bapak Ibu di rumah melihat ada dua gambar yang kontras yang satu adalah ulat dan yang satu adalah kupu-kupu apakah ini dua binatang yang berbeda tidak bukan sebenarnya sama ulat masuk dalam kepompong dalam waktu yang tertentu akhirnya mengalami metamorfosa menjadi kupu-kupu ulat jati dirinya itu buruk negatif makan daun-daunan merusak dan kita semua juga tidak suka dengan yang namanya ulat tapi kalau kupu-kupu semua orang suka bahkan ada kolektor juga dalam hal kupu-kupu itulah diri kita di dalam epesus fasal 2 ayat 8 sampai yang ke 10 coba tolong dibacakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam kristus yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya bapak ibu perhatikan tiga ayat ini adalah sebuah paket dalam pengertian tidak bisa dilepaskan satu sama lain pada waktu kita diselamatkan oleh iman dan itu ada pekerjaan anugrah atau karya Allah yang kita terima dengan iman apa yang terjadi lalu kita lanjutkan dikatakan dengan ayat 10 karena kita ini buatan Allah dikatakan diciptakan dalam kristus yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik dikatakan kita ini buatan Allah saudara kalau kita baca dalam kejadian satu ayat 26 sampai 28 saudara nanti bisa baca sendiri di rumah Alkitab bisa dibuka tapi disitu dijelaskan bahwa manusia yang dimulai dengan Adam dan Hawa itu itu diciptakan serupa dan segambar Allah apa artinya serupa dan segambar Allah hakikat sifat yang ada dalam diri Allah itu ada makanya tadi dikatakan dalam episode fasal 2 dikatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam kristus yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya apa artinya dipersiapkan Allah sebelumnya pada waktu awal manusia diciptakan di dalam diri Adam dan Hawa jati dirinya adalah hidup berbuat baik hidup melakukan pekerjaan baik jadi berkat itu keserupaan dari manusia pertama tapi sayang karena ketidaktaatan Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa dan sejak itu keserupaan dengan Tuhan itu rusak yang tadinya sifat hakikat natur dari manusia yang serupa dengan Allah itu kasih berbuat baik tapi menjadi sebaliknya nah disinilah saudara-saudara kita perlu tahu pada waktu kita diselamatkan di dalam Kristus itu bukan hanya kita itu mengalami pengampunan dosa kita saja tidak bukan hanya yang kita dipindahkan dari kita yang tadinya masuk dalam hukuman neraka lalu dipindah ke surga tidak hanya itu saja kita perlu tahu pada waktu kita diselamatkan kita itu dikatakan diciptakan dalam Kristus kata diciptakan itu ketisau dalam bahasa gerikannya yang berarti dirubah sepenuhnya dirubah sepenuhnya makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru jati diri kita roh kita itu baru dengan fungsi apa yaitu melakukan pekerjaan baik kita dikembalikan kepada posisi yang semula yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan inilah sebabnya kita harus kembali kita harus kembali saya tunjukkan gambar ini sudah saudara pada waktu kita beriman bertobat ini titik awal waktu kita kembali atau sedang kembali kepada Tuhan maka dari itu kalau sudah baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan iman ditambah dengan apa kebajikan ditambah dengan pengetahuan sampai pada kasih semua orang nah pada waktu kita sampai disini kasih yang menjadi dasar kita melakukan pekerjaan baik kita sedang kembali kepada jati diri kita seperti yang Tuhan gandaki makanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 coba tolong dibacakan 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus saudara perhatikan ayat ini mengatakan karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh kalau kita sampai pada tahap ini ayat 11 mengatakan kita akan dikaruniakan dikaruniakan hak penuh untuk masuki kerajaan surga atau kerajaan kekal saudara-saudara yang dikasih Tuhan kenapa jaminan keselamatan masuk surga itu dikaitkan dengan level kita harus meningkat dari iman sampai kepada kasih karena kita itu diciptakan serupa dan segambar ini harus kita alami kita harus kembali kepada posisi ini itulah yang membuat kita punya hak penuh dikatakan kalau dibicarakan atau dikatakan hak penuh artinya apa betul-betul pasti masuk surga ada jaminan kepastian pada saat kapan kita punya jaminan penuh masuk surga pada waktu kita kembali kepada jati diri kita yaitu apa serupa dengan kristus dengan tanda apa melakukan pekerjaan baik sehingga bagi orang beriman berbuat dosa bukan hanya tidak melakukan hal-hal yang negatif sekali lagi bagi kita orang beriman berbuat dosa bukan hanya tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti misalnya berjina membunuh bersaksi dusta korupsi mencuri dan sebagainya tapi juga jika tidak melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah yaitu pekerjaan baik seperti yang tadi kita baca dalam yakubus 4 ayat 17 barang siapa tahu bagaimana berbuat baik tapi ia tidak melakukannya ia berdosa maka dari itu saudara-saudara kita perlu kembali kepada Tuhan bukan hanya kita selesaikan dosa ketidakbenaran kita tapi juga kita harus kembali untuk menjadi serupa dengan Kristus dan dalam faktanya memang kita harus aku ini tidak mudah banyak yang terjadi itu adalah orang seperti grafik itu naik turun naik turun naik turun benar meningkat sedikit jatuh lagi gagal naik sedikit jatuh lagi gagal lalu kita mungkin berpikir kalau begitu apa Tuhan tidak menyertai saya ada yang salah pasti pada waktu kita tidak bertumbuh meningkat sampai kepada titik bukan hal yang muluk-muluk tapi kembali kepada jati diri serupa dengan Kristus pasti ada yang salah ada hambatannya ada penghalangnya penghalangnya itu adalah yang paling krusial adalah kesombongan dalam Yakubus 4 ayat 16 coba tolong dibacakan tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah iya tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam diri congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah kata kata salah dalam bahasa gerika dipakai kata poneros yang berarti jahat sehingga bisa terjemahkan bahwa pada waktu kita memegahkan diri dalam congkak dikatakan semua kemegahan yang demikian adalah jahat kemegahan yang salah sampai kepada kita menjadi sombong itulah sebenarnya yang menjadi penghambat terbesar dari setiap kita itu bergerak kembali kepada posisi yang Tuhan kehendaki yaitu menjadi serupa dengan dia oleh sebab itu saya yakin kenapa Tuhan izinkan badai covid 19 datang Tuhan itu pasti dan tiap kali berbicara dia bicara dengan berbagai macam cara kepada kita manusia baik secara pribadi maupun juga secara kolektif bicara kepada gereja bicara kepada bangsa bahkan kali ini Tuhan bicara kepada dunia melalui covid 19 dengan covid ini paling tidak dua hal terjadi yang pertama Tuhan izinkan bisnis secara mayoritas hancur merosot semua bidang bisnis di dunia ini menurun drastis hampir 90% bisnis bisnis tidak berfungsi atau tidak bergerak seperti seharusnya namun bukan itu saja sudah saudara melalui covid 19 ini karena sepertinya kematian itu begitu cepat dan gampang membuat manusia itu sadar seperti dikatakan dalam yakubus 4 tadi ayat 14 bahwa kita itu uap yang sebentar saja kita itu uap yang sebentar saja artinya ada kesadaran bahwa manusia itu begitu rapuh ini seharusnya membuat manusia dunia dan kita semua disadarkan oleh sebab itu mari kita mau melihat dan bersikap yang positif terhadap apa yang terjadi saat ini meskipun kita sedang dalam kondisi tidak mudah biasanya mungkin makan semuanya ada sekarang mulai harus dikurang yang biasanya untung banyak mungkin Bapak Ibu sekarang tidak punya keuntungan ada banyak problem masalah yang sedang kita hadapi saat ini baik persoalan ekonomi persoalan iman persoalan sosial macam-macam sehingga tidak heran terjadi begitu banyak masalah problem dengan adanya meskipun kita tinggal di rumah yang harusnya baik tapi biarlah kita mau melihat ada sisi positif di dalamnya dimana kita perlu instrupeksi karena karena jujur karena jujur aja saudara-saudara setiap kita selama ini walaupun kita tiap minggu mungkin beribadah karena sudah bertahun-tahun bahkan sebagian kita akan merasa ibadah di gereja itu hanya sebuah kebiasaan sebuah tradisi ya saya Kristen saya datang ke gereja kalau enggak bagaimana rasanya tidak ada hal yang lebih daripada itu inilah kesempatan kita kembali kita kembali kita kembali kepada Tuhan kembali kepada jalur yang Tuhan kehendaki yaitu apa menempatkan Tuhan ala perjanjian pada kedudukannya yaitu apa menjadi yang paling utama dalam hidup kita kita kembali menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita kalau selama ini kita megah kita merasa enggak perlu Tuhan atau mungkin kita sudah menomor 2 3 4 5 kan Tuhan karena kita merasa oh saya kan berhasil saya kerja untung banyak sekarang coba semua tidak ada kita bisa bayangkan andai kata situasi seperti ini terjadi sampai akhir tahun misalnya Desember 20 apa yang terjadi waduh terjadi kehancuran yang luar biasa walaupun kita tidak harapkan kita doa supaya cepat tapi paling tidak kita mulai tanya pada kita masing-masing apakah saya sudah salah dimana saya tidak menempatkan Tuhan dalam hidup saya caranya bagaimana caranya adalah kita harus belajar menemukan dan selalu hidup dalam kehendak Tuhan makanya Yakubus pasal 4 tadi ayat 15 dikatakan kamu harusnya berkata jika Tuhan menghendaki aku akan berbuat ini dan berbuat itu dan menariknya konteks daripada Yakubus 4 ini adalah berkaitan dengan pekerjaan kenapa sudah karena jujur saja hampir semua kita itu terlibat dengan kerja dari mulai Senin sampai Sabtu kita kerja 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 walaupun itu memang menjadi kebutuhan kita tapi sebagian yang lain menjadi sebuah ambisi sekarang tidak bisa lagi kita perlu belajar kembali mari dalam situasi mungkin beberapa bulan ini kita tidak bekerja dengan normal kita tidak menghasilkan secara normal kita banyak di rumah kita mau tata kita kembali belajar apa cari cari kehendak Tuhan hidup dalam kehendak Tuhan saya tertarik dari doanya Musa dan melalui ini kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan kita baca di dalam keluaran 33 ayat 13 sampai 15 saya ajak walaupun bapak ibu di rumah saya tahu ada yang mungkin menonton khutbah ini sambil makan atau sedang ngobrol dengan anak-anak atau apapun coba kita belajar baca Alkitab juga dari keluaran 33 ayat 13 sampai 15 kita baca maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya engkau tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu ingatlah bahwa bangsa ini umatmu lalu ia berfirman aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu berkatalah Musa kepadanya jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini saudara Musa pada waktu dia menghadapi bangsa Israel yang sedemikian tegar tenggu gara-garanya Musa waktu itu dia sedang menunggu dua lohu batu bangsa Israel di bawah malah bangun lembu emas disembah sehingga Tuhan marah sekali nah di tengah-tengah keprustasian Musa waktu dia disuruh mimpin lagi dia berdoa dan doanya itu tadi yang kita baca dikatakan maka maka sekarang maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu beritahukanlah kiranya jalanku kepadaku saudara kita perlu punya sikap hidup tiap kali kita cari Tuhan kita tanya Tuhan bahkan bahkan Musa bilang tadi kita baca dalam ayat yang ke 15 dikatakan jika engkau sendiri tidak membimbing kami jangan suruh kami berangkat jadi Musa berkata Tuhan kalau Tuhan tidak memimbing saya kami tidak mau berangkat artinya apa Musa belajar cari kehendak Tuhan dituntun Tuhan itu nomor satu saudara yang dikasih Tuhan kita perlu belajar hari-hari ini di dalam Yesaya 26 ayat 9 coba tolong dibacakan dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi sebab apabila engkau datang menghakimi bumi maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar ya ini sekap kita mari kita belajar mencari Tuhan seperti ayat yang mengatakan dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam juga dengan sepenuh hati dalam terjemahan lain dikatakan dengan sepenuh rohku aku mencari engkau pada waktu pagi ini harus kita miliki ini pertobatan juga yang perlu kita lakukan saat-saat ini jujur raja banyak kita itu cenderung menjadi sombong tidak butuh Tuhan kalau kita berhasil bisa sukses semuanya ada nah sekarang sedang diizinkan Tuhan tidak ada ini kesempatan kita kembali yaitu tiap kali cari Tuhan mari kita belajar seperti Musa Tuhan kalau engkau enggak membimbing kami enggak ngasih tahu jalanmu jangan suruh kami berangkat kami tidak mau berangkat selama engkau tidak akan membimbing kami kita rindukan malam pagi tanya Tuhan minta petunjuk kepada Tuhan maka dari itu kenapa kita menjadi orang Kristen itu harus seperti anak kecil salah satunya ya ini tadi kelebihan anak kecil apa tiap kali tanya tiap kali tanya tiap kali cari papanya tiap kali cari mamanya ini juga harus ada dalam hidup kita saya kenal seorang pengusaha pengusaha ini sangat cinta Tuhan dan yang luar biasa dalam dia berbisnis itu tiap kali dia tanya Tuhan sampai kadang-kadang kalau ketemu saya diskusi sharing saya ada perasaan malu karena si bapak ini menurut saya lebih rohani dari saya dia tiap kali minta petunjuk Tuhan nah satu kali sudah dia ceritakan pada saya tentang masalah yang dia hadapi waktu itu dia mau dapat proyek dari sebuah lembaga pendidikan proyeknya sudah deal sepakat izin-izin untuk dia lakukan dia sudah urus kemudian juga peralatan strukturnya semua sudah dibuat lengkap sudah mau dijalankan eh tiba-tiba pimpinan lembaga tersebut membatalkan sepihak coba Bapak Ibu kalau mengalami seperti itu kira-kira apa yang dilakukan sudah ada perjanjiannya pasti kita akan berkata ganti rugi bahkan mungkin yang lain kadang-kadang bisa dibawa ke polisi tapi si Bapak yang cinta Tuhan ini dia cerita sama saya dia bilang gak apa-apa kalau memang Tuhan gak menghendaki saya gak apa-apa waduh jarang saudara ada orang seperti ini tapi dia bilang saya tahu Tuhan punya rencana lain padahal dia sudah dirugikan peralatannya banyak sudah struktur dibuat kalau mungkin dihitung jumlahnya bisa bukan puluhan tapi ratusan juta tapi diputus sepihak dia tidak marah dia bilang Tuhan pasti punya rencana lain Pak dan Tuhan itu memang luar biasa dia bilang beberapa waktu kemudian setelah itu dia ditawari proyek yang tiba-tiba dan dia ditawari bisa gak kerjakan dalam waktu yang singkat dia bilang bisa karena apa karena semuanya sudah ada saudara yang dikasih Tuhan memang tidak mudah tapi kita perlu belajar cari temukan dan belajar hidup dalam kehendaknya itulah jalan untuk kita bisa kembali kepada jati diri kita menjadi serupa dengan Kristus tadinya kita bagikan ulat tapi waktu kita di dalam Kristus kita diubah memiliki potensi kupu-kupu kita ambil itu dengan cara belajar tiap kali seperti Musa bilang kau tidak besertaku aku tak mau jalan mari kita nyanyikan nyanyian ini Bila engkau tak bersertaku ku tak mau berjalan ku ku perlu Tuhan pimpin langkahmu dengan kasih karuniamu pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam rohku nyatakan Tuhan kemuliaanku dan berjalanlah denganku ini engkau tak bersertaku tak bersertaku tak berjalan ku tak terakhir Tuhan pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Pimpin langkahku setiap waktu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaanku Dan berjalanlah denganku Bapak, Ibu, Sudara-sudara dikasih Tuhan Kita diingatkan untuk kembali ke jalur yang benar Kenapa? Karena pada waktu kita diselamatkan Kita bukan hanya diampun Tapi kita diciptakan kembali di dalam Kristus Untuk melakukan pekerjaan baik Itu jati diri kita Itu jati diri kita yang baru Makanya kalau kita belum sampai disana Kita harus kembali Caranya bagaimana? Kita harus setiap kali mencari 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 Menemukan kehendak Tuhan Dalam setiap Kita cari kehendaknya Dan kita belajar Dan kita belajar Kau tak bersertaku Kau tak bersertaku Ya Tuhan Aku setiap waktu Berjalan Berjalan dalam Berjalan dalam Dengan ku Dengan ku Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan Kemuliaan Dan berjalanlah Dan berjalanlah Dengan ku Ya Tuhan Ya Tuhan Inilah doa kami Nyatakan Tuhan Kemuliaan Dan berjalanlah Dengan kami Kami butuh Engkau ya Tuhan Kami butuh Bimbinganmu Biarlah Jangan suruh kami pergi Kalau Engkau tidak berserta Dengan kami Tuhan Ajar setiap Kalimu Supaya kami hidup Mencari Di dalam kehendakmu Tuhan Kau berkati setiap kami Jemaah Tuhan Yang sudah mendengar Firmanmu Pada malam hari ini Dan kalau ada jemaah Tuhan Yang sedang menghadapi masalah Problem Tuhan Kau tolong Kami yang lemah Hari-hari ini Karena problem Masalah Beri kami kekuatan Kami yang sakit Apapun sakit kami Jamah kami Tuhan Beri kesembuhan Kami yang sedang ada masalah Baik dengan pekerjaan Keluarga atau apapun Beri kami Petunjuk Jalan keluar Daripada engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Kau juga berkati Bangsa kami Indonesia Tuhan Kau berikan juga anugerah Kau berkati Pemerintah kami Presiden Wakil Presiden Dan semua Aparat PNI Terima kasih Terima kasih Di dalam kasih Karungnya Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan dengan persekutuan Roh Kudus Biara menyertai Saudara semua Mulai malam hari ini Bahkan sampai Marnata Tuhan Yesus datang Kedua kali Menjemput kita semua Haleluya Amin Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih